Bahkan itu dipukulin lah gitu, karena kata dokter itu cuma tahu Dede sama dokter aja. Memilukan, seorang bocah kelas 2 SD di Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia seusai dikeroyok tiga kakak kelasnya. Korban diketahui berinisial MHD, usia 9 tahun, diduga dikeroyok oleh kakak kelasnya saat berlangsungnya pembelajaran di sekolah pada Senin, 15 Mei 2023, kakek korban, MY mengatakan, saat kejadian, Senin, 15 Mei 2023, cucunya tersebut sempat mengeluh sakit. Kemudian pada Selasa, 16 Mei 2023, korban kembali dikeroyok kakak kelasnya hingga harus mendapatkan penanganan medis. Setelah itu, korban kejang-kejang, lalu korban dilarikan ke rumah sakit primaya, Rabu, 16 Mei 2023, kepada dokter dan keluarganya, korban tidak berani terus terang bahwa ia habis dikeroyok oleh kakak kelasnya. Walaupun dipaksa bicara, tetap korban tidak mau mengakui bahwa ia sudah dianiaya, akhirnya dokter pura-pura menyuruh keluarga untuk keluar ruangan, dan pihak keluarga bersembunyi dibalik tirai di ruangan periksa. Dari situ korban baru mengakui bahwa dia sudah dikeroyok oleh tiga orang kakak kelasnya, dikarenakan di rumah sakit primaya tidak menerima pasien akibat kekerasan, lanjut MY, cucunya tersebut dipindahkan ke rumah sakit Hermina. Kondisi korban kritis selama tiga hari, hingga akhirnya korban meninggal dunia Sabtu, 20 Mei 2023. Berdasarkan keterangan dokter, korban mengalami luka di bagian dalam organ dan di bagian anggota tubuhnya. Hasil visum korban mengalami luka pecah pembuluh darah, dada retak dan tulang punggung retak. Terkini jenazah korban MHD sudah dimakamkan oleh keluarga dan warga sekitar di wilayah tempat tinggalnya. Demikian Dian Herdiansyah, Sukabumi, Tribun Jabar. Kita nyangka keluarga itu istilahnya penyakit saja, karena waktu dia dibawa ke rumah sakit itu dadanya sesak, napasnya sesak gitu kan ya. Terus tulang punggung sakit, terus dadanya juga sakit gitu kan. Kita gak nyangka itu pengaliaan, pas langsung saya bawa ke rumah sakit primaya, sama dokter juga anak itu gak ngaku mungkin diancam atau gimana gitu, saya kurang tahu, kurang paham gitu kan. Dan setelah dokter menanya sampai empat kali, baru dia ngaku gitu, bahkan itu dipukulin lah gitu. Karena kata dokter itu cuma tahu dede sama dokter aja katanya. Dipukulinnya sama siapa katanya? Katanya kata-kata anak itu katanya asga. Itu tidak berlanjut karena suaranya udah gak ada gitu. Ada empat, itu di sekolah itu, asga itu ada empat. Di kelas lima ada dua, di kelas dua ada satu, di kelas empat ada satu. Oleh berapa orang Pak itu Pak? Kalau sementara itu mah kita belum tahu pelakunya siapa-siapa, Cuma yang kata anak itu tahu yang mana gitu. Kalau hasil? Ya, kejadiannya dari hari Senin, hari Selasa dipukulinnya. Jadi dua hari itu dipukulin gitu. Di mana itu Pak? Di daerah, di lingkungan sekolah gitu. Pak itu kata dokter emang ada luka pukulan atau sepeda apa Pak? Kalau kata dokter ada luka pukulan gitu. Di bagian apa aja Pak? Di bagian dada sama punggung kepala gitu. Sama ini rahang, kanan leher gitu. Berarti sempat mendapatkan perawatan di rumah sakit ya? Sempat perawatan di rumah sakit empat hari, eh tiga hari. Hari Rabu, hari Rabu, Kamis, Jumat dan Sabtu. Sampai 4 hari ya. Itu mendingan itu di rumah sakit? Di rumah sakit. Kalau kalau pulang itu tidak ada berdarah gitu? Berdarah? Berdarah dari mulut. Dari mulut. Cuma ruganya penyakit? Penyakit, betul. Pak, kalau Amaru ini kan sekolah DSD-nya Cisarua. Itu baru berapa lama? Itu pindahan dari sekolah Tegahuni. Baru kalau tidak salah itu berapa bulan ya? Kalau tidak salah itu 34 bulan. Oh, baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.